Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya ingatkan tujuan pembelajaran hari ini Yaitu, peserta didik mampu mengungkapkan informasi terkait cita-cita dalam bahasa Jepang secara tepat Dengan sikap jujur, tanggung jawab, rasa ingin tahu, berani, disiplin, empati, santun, percaya diri, dan pantang menyerah Toleransi, serta memiliki keterampilan, sikap berpikir kritis, dan proaktif atau kreatif Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik selama proses pembelajaran Jadi, semangat ya You make atau cita-cita Apakah kalian di cita-cita ingin menjadi dokter, atau pemegari, atau mungkin cita-cita yang lain Berikut adalah kumpulan beberapa kosa kata mengenai cita-cita dan cara pengucapannya Apakah cita-cita kalian termasuk yang ada dalam dokter ini, atau kalian menginginkan cita-cita yang lain 医者 化手 教師 公務員 看護師 KESATSKAN ENGINIYA PROGRAMA SPOTS SENSU Setelah kalian memahami mengenai kosa kata cita-cita, berikutnya kita belajar mengenai pola kalimat yang menyatakan cita-cita atau yume. Pola kalimatnya adalah yume wa kata benda des. Kata benda ini diisi dengan kosa kata cita-cita yang telah kalian pelajari di slide sebelumnya. Maksudnya dari kalimat ini adalah cita-citanya adalah Berikutnya, Watasino yume wa kata benda des. Kata benda ini diisi dengan kosa kata mengenai cita-cita. Cita-cita saya adalah Contohnya di sini kita ambil isya atau dokter sebagai cita-citanya. Jadi kalimatnya yume wa isya des. Cita-citanya adalah dokter. Berikutnya, Kita belajar mengenai pola kalimat sebuah percakapan atau dialog. Yang pertama, Yume wa nang des ka cita-citanya apa? Yang kedua, Diisi dengan nama seseorang yang ingin kita tanyakan Atau bisa diganti dengan Anatano Yang artinya adalah kamu. Yume wa nang des ka cita-cita kamu apa? Contohnya adalah Yume wa nang des ka isya des. Cita-citanya apa? Dokter. Terima kasih telah menonton!